Sahabat SDP, sekarang ini saya berada di depan dom Nikolai Kopernika di kota Turun. Ini rumahnya Nikolaus Kopernikus yang memberikan pertama kali, bukan memberikan pertama kali ya, mempelajari tentang setempat atas, dan mengatakan bahwa bukan bumi, ya menjadi pusat atas dari matahari, sempat rame, ini rumahnya, dijadikan museum, jadi orang belajar-belajar. Ternyata, dia itu bukan hanya astronomer, tapi juga ahli ekonomi dan juga ahli kesehatan. Nah, topien tidak ada hubungannya sih dengan hidupnya dia, dengan apa yang dia kerjakan. Ide betulnya begini, saya hari ini mau berbagi tentang dosen pembimbing skripsi. Jadi kalau SDP ada yang sedang mengerjakan skripsi saat ini, kemudian punya pembimbing, seperti apa pembimbing Anda, apakah pembimbing Anda small queen, seenaknya sendiri, susah untuk diajak nikus dan sebagainya. Dan setelah ini yang akan kita bicarakan pada di sini kali ini. Dalam dunia akademik pendidikan tinggi di negara kita, skripsi adalah salah satu mata kuliah akhir yang harus diselesaikan untuk mendapatkan gelar sarjana. Dan situasinya sudah agak berubah dalam beberapa tahun terakhir ini, karena skripsi sudah tidak lagi diwajibkan untuk mahasiswa, tetapi bisa diganti dengan hal-hal yang lain. Jadi, perdebatan ini sih, buat saya bisa pro, bisa kontra, tapi saya melihat bahwa memang tidak ada kepentingan bahwa semua orang itu harus mengerjakan skripsi. Ya, nanti ada bagian tersendiri buat itu, saya tidak akan bicara. Tapi edisi kali ini memang berhubungan dengan skripsi. Dan kadang-kadang, skripsi ini dijadikan satu alat untuk meloloskan mahasiswa yang sulit lulus di mata tertentu. Jadi, misalnya ada maestro sudah selesai skripsinya, terus tinggal satu mata kuliah yang dia ngulang berkali-kali tidak lulus-lulus, akhirnya prodinya memberikan kemurahan hati. Yaudahlah, diluluskan saja. Daripada nyantah atau mata kuliah, dia tidak punya judisium, memperpancah masa studi, juga memperguruk cipta jurusan prodi di masyarakat, dan sebagainya. Yaudah, diberikan saja. Dia lulus, bonus, kira-kira demikian. Dan skripsi itu dikerjakan tentu saja di bawah bimbingan seorang dosen. Bisa seorang atau dua orang. Saya belum pernah menemukan sih skripsi di bimbing oleh tiga gitu ya. Satu atau dua, itu yang cukup umum. Kenapa perlu ada bimbingan? Karena perlu ada yang mengarahkan. Perlu ada yang memberikan semacam rambu-rambu begitu. Kalau ada kesulitan, bisa ngobrol, bisa ketemu, bisa diskusi, dan sebagainya. Kalau kita bicara tentang proses bimbingan, saya meyakini bahwa setiap orang, setiap dosen, bisa memiliki gaya bimbingan yang berbeda-beda. Dan kadang-kadang juga ada dosen yang melihat karakterisik bahasiswanya. Kalau misalnya, oh ini beri begini, contohnya akan dianggap akan seperti itu. Dan variasi cara memimbing ini kadang-kadang juga membuat manusia itu ada yang iri. Dia bilang gini, Eh, enak ya dosen memimbing kamu ya. Orangnya enak diajak ngomong, kata seperti itu. Atau ada yang mengatakan bahwa, Wih, jembelmu anu ya, perhatian banget ya. Kapan ditemui ya, dan sebagainya. Jadi ada banyak variasi yang bisa muncul, dan itu kadang-kadang ya menimbulkan yang dinamakan kesenjangan sosial di kalangan mahasiswa tiga akhir ya sedang mengerjakan skripsi Taji. Nah, ada seorang korawan atau korawati yang bertanya gitu ya, karena dia sepertinya punya masalah dengan bersenjangan bimbingnya. Jadi ceritanya mungkin ada diskusi dengan tentang hasilnya atau diskusi tentang teori atau apa begitu. Dia ini merasa bahwa dosen bimbingnya itu tidak mau disalahkan walaupun terfungsi salah. Jadi bukti akademik literatur yang mendukung argumenya dia itu tidak dianggap, tidak dihargai, ngotot dosenya. Pokoknya saya benar, kamu salah. Atau dosenya tidak mengakui bahwa, dengar rendah hati mengakui bahwa, oh iya, saya salah, seperti itu. Pada yang ngotot, pokoknya dia yang paling benar kan tidak mau disalahkan. Hal ini, buat banyak mahasiswa gitu ya, bisa jadi masalah besar gitu ya. Karena tentu saja mahasiswa ekskripsi ini berharap punya dosen bimbing, enak diajak diskusi. yang tidak ada dosen yang lepas dari kesalahan gitu ya. Tapi ketika mahasiswa ini punya dosen bimbing yang rendah hati dan mau mengakui kesalahan, kemudian ya intinya mau belajar gitu, itu cukup bermanfaat buat mahasiswa ini. Tapi rupanya tidak demikian. Kisahnya adalah mahasiswa ini ketemu dengan dosen bimbingnya yang tidak mau disalahkan, walaupun ditunjukkan, putihnya begini, ini putihnya sebagainya, tetap ngotot. Tidak, saya tetap benar, kamu tetap salah, seperti itu. Terus bagaimana kita menghadapi stasi seperti ini? Jika Anda punya dua pembimbing, nah ini keuntungannya gitu ya, bisa dibicarakan dengan yang satunya. Pembimbingnya dua itu biasanya, satu yang senior, satu yang junior. Saya tidak akan mengatakan bahwa yang senior ini selalu ngotot, yang mau disalahkan, yang junior biasanya lebih terbuka. Tidak, ada juga dosen junior yang merasa bahwa dia tidak salah gitu ya, sehingga yang senior mesti mengingatkan. Jadi, kalau punya dua pembimbing, bisa dibicarakan dengan pembimbing yang lain yang kemungkinan besar bisa menolong Anda untuk berbicara dengan pembimbing yang Anda anggap tadi semau gue, begitu. Ada hal-hal yang kita bisa bicarakan, tapi kalau hanya, apa ya, maksudnya ini bukan mengadu, mengadu pembimbingnya gitu, Pak, Bu, saya ngomong sama pembimbing yang satu itu begini gitu, tapi ngeyel dan sebagainya, Bu, tolong saya dibantu. Kira-kira demikian gitu ya, tapi ide besarnya adalah bukan bermaksud untuk mengadu pembimbing, tapi untuk mendapatkan solusi terkait hal-hal yang dapat dikerjakan. Tapi, masalahnya kalau hanya punya satu pembimbing, bagaimana gitu ya, atau kedua-dua pembimbing ini terkait punya kesempatan yang sama gitu. Nah, ini juga jadi satu perguruan tersendiri yang kita mesti perhatikan. Saya tidak mengerti, tidak tahu apa bidang ilmu Anda, sehingga sulit untuk berkomentar. Tetapi, kalau kita berteran tentang bidang ilmu teknik, sebenarnya teknik ini punya standar yang cukup jelas. Sehingga, kalau ada hal-hal yang tidak disepakati, silakan dibuka buku tekniknya, silakan ditunjukkan. Ini standar yang ada. Dan, saya kira kok, cukup fair gitu ya, buat Anda, sebagai mahasiswa yang mengajarkan skripsi, untuk menanyakan kepada rujuan pembimbing Anda yang demikian, liter itu pendukung apa, yang dia gunakan, terkait dengan argumen yang dipakai dan dipertahankan. Nah, standar di dalam bidang teknik itu cukup jelas. Misalnya, besaran anusrik berapa sih yang boleh lewat di tepung manusia gitu, supaya tidak mati, kira-kira-kira. Itu adalah standarnya. Kalau dilewati, ya, sesat umur akan mati. Dan, dalam hal ini, mahasiswa itu, boleh kok, menurut saya, minta pembimbing memberikan argumennya. Saya kira tidak bijaksana, ya, kalau pesan pembimbing ini itu, mengatakan, pokoknya kamu salah, saya benar, dan tidak memberikan argumen sama sekali. Menurut saya, ini kok tidak akademik. Dan kita mesti perbaiki juga. Situasinya jadi agak rumit, kalau Anda belajar di bidang imus sosial. Karena imus sosial ini, tidak ada sebuah kepastian seperti imu teknik. Jadi, banyak teori, banyak observasi itu, diambil atau kesimpulannya itu, berdasarkan asumsi tertentu. Jadi, kalau Anda dan pembimbing ini, punya asumsi yang berbeda, hasilnya bisa berbeda. Dan, kalau pembimbing Anda ini ngotot bahwa dia benar, Anda salah, kemudian kemungkinan besar, pembimbing Anda ini, mengatakan bahwa asumsi yang Anda pakai itu salah. Dan, ya, Anda berhak kok bertanya, kenapa asumsi saya salah. Dan, dan sekali lagi, dosen juga belum menjelaskan apa yang dia pegang, sehingga cukup jelas buat Anda. Asumsi juga diperlukan banyak hal. Misalnya dipengaruhi oleh latar belakang keimuan, kemudian mungkin perbedaan situasi penelitiannya, perbedaan data yang diambil, ya, ada banyak yang dapat terjadi. Oleh karena itu, penting, jadi ya, buat Anda untuk memastikan bahwa antara pembimbing dan mahasiswa ini, punya waktu, semacam kesempatan, ya, untuk beraktivitas, untuk berdiskusi, terkait dengan perbedaan asumsi, perbedaan persepsi, perbedaan batas masalah yang mungkin terjadi. Inu sosial, kadang juga ada teori yang sepertinya berlawanan. Misalnya, masyarakat dalam perhubungan, saya mau ceritakan sedikit, ada dua masyarakat dalam perhubungan. Masyarakat pertama adalah, pelaku akan mengerjakan di depan orang banyak, untuk mendapatkan perhatian, untuk mendapatkan rasa takut, gitu ya, dari orang-orang di sekitarnya. Tapi masyarakat yang lain mengatakan, enggak, pelaku itu melakukannya, karena dia ingin menekan seorang pribadi. Jadi, ini dua hal yang berlawanan, menurut saya, gitu ya. Tetapi, setiap masyarakat itu, pasti punya asumsi, pasti punya, apa ya, batasan masalah, yang menyebabkan, ide itu dimunculkan. Dan ini yang kita mesti perhatikan, terutama buat bidang imus sosial. Dan, kalau Anda itu punya, konflik dengan pembimbing, terkait dengan situasi yang terjadi. Jadi, kemungkinan besar, teorinya itu, tidak sama. Kemungkinan besar, masyarakatnya berbeda, asumsinya, persepsinya, atau terpatahnya, juga tidak sama. Dalam imus sosial, memang batasan masalah, perlu dinyatakan dengan jelas, supaya, pada waktu uji asripsi nanti, Anda tidak terjebak pada situasi, bahwa, penguji, itu menggunakan, batasan masalah yang berbeda. Jadi, ya, karena parameter, parameter dalam imus sosial, cukup banyak. Kalau kita bicara, parameter cukup banyak ini, maka, batasannya harus cukup jelas, sehingga, dalam kode tertentu, inilah, Anda melakukan, kajian, analisis, perhitungan, observasi, dan sebagainya, sampai, mendapatkan, sebuah kesimpulan. Dan, ketika kesimpulan itu, diambil, tidak dapat dilepaskan, dari ruang lingkup, tadi, yang sudah dibicarakan. Kemudian, ini juga tidak bisa, tidak bisa disamakan. Kalau, antara pembimbing, dan Anda ini, ada perbedaan pendapat, kempiran besar, batasan masalahnya ini, belum disamakan. Sehingga, saya menyarankan, setelah khusus, buat Anda, untuk bertemu, dengan pembimbing, dan membicarakan hal ini, supaya ada, kesamaan, atasan kesamaan, asumsi, dan sebagainya. Saya meyakini, bahwa ini, bisa jadi masalah, yang sangat sensitif, sehingga, saya perlu bijak, dalam bersikap, misalnya, gitu ya, ada dosen, yang sentimen, gitu ya, mungkin, gitu ya, mungkin akan, menyerahkan posisi Anda, tetapi, saya yakin, bahwa pasti, ada solusi, yang dapat, diambil, untuk hal ini, sehingga, kita bisa memikirkan, dengan baik, beberapa, ide, yang saya sampaikan, semoga bisa, menolong Anda, menyelesaikan, solusi ini, mendapatkan, solusi yang terbaik, kemudian, mungkin, berbicara dengan, pemimpin akademik, dapat juga dikerjakan, mau membicarakan, dengan kaprodi, membicarakan, dengan pemimpin yang lain, kalau ada, mungkin, bisa-bisa menolong, setidaknya, ada usaha, yang kita bisa kerjakan, saya kira, itu beberapa, solusi, yang bisa saya berikan, buat Anda, kita jumpa lagi, di materi berbeda, terlalu berbeda, di solusi yang juga berbeda, kita jumpa.